Jadi rumah yang saya tinggali bersama bapak itu, saya pernah tidur dindingnya itu dari triplek itu, kaki saya itu gak sadar pernah di luar rumah gini, jadi orangnya di dalam, TV, radio itu gak punya, saya beli TV, beli radio itu setelah saya kerja, tapi saya bahagia, jangan salah ya. Kita sama-sama bukan dari keluarga yang berada semua, tapi insya Allah kalau kita sama-sama bekerja, nanti uang kita kumpulkan, insya Allah kita bisa makan. Seorang tokoh dusun sini namanya Pak Haji Sahlan, itu bermimpi lewat depan rumah saya, gagang pintu rumah saya itu bersinar warna emas itu. Terus dia kesini bilang, nah gak wio klinik, insya Allah aku rami. Dan saya dari awal sampai sekarang, tidak berhutang, berusaha tidak berhutang betul, apakah gak pernah rugi? Secara kumulatif satu bulan tidak pernah, karena kami dan karyawan itu sudah sepakat dengan proporsi anggaran tadi, itu kalau rame, gaji semua naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munadi, saya adalah owner dari Klinik Pratama Rawat Inap Surya Medika, yang beralamat di Jalan Raya Mantub, Desa Pelang, Kembangbau Lamongan. Dan ini adalah istri saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Laili, saya istri dari Bapak Penghati, owner dari Klinik Surya Medika Lamongan. Jadi dulu saya adalah karyawan senior di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ini makan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Saya masih makan. Sekitar 2002-2001, kemudian saya memang gak pernah pacaran, dan dalam masa remaja saya itu saya punya prinsip, wanita yang saya bawa pulang itu adalah istri saya. Dan dia adalah wanita pertama yang menginjak rumah saya, dan itu usia saya sudah 29 tahun. Kalau di struktur organisasi klinik, saya adalah pembina yayasan. Klinik pertama, Rawat Inap Surya Medika. Jadi memang dari awal, klinik ini saya setting seperti klinik yang tidak milik pribadi, yang ownernya itu semua terlibat dalam setiap kegiatan. Jadi kami menyerahkan operasional itu kepada direktur klinik, tapi kami memantau dari laporan bulanan. Kebetulan semua laporan kita buat online, ya online untuk level dasar mungkin semacam di Google Drive, sehingga saya bisa ngecek setiap saat. Tapi setiap fungsi dari apoteker, pengadaan, semua sudah berjalan sebagaimana struktur organisasi dan tata kelola yang disepakati. Jadi kalau Bapak, misalkan di bagian keuangannya, saya kadang-kadang masih di bagian yang sekiranya Bapak itu tidak terpikir. Misalkan, oh ternyata ini butuh kebersihannya kok seperti ini. Jadi peralatan rumah tangganya seperti itu, saya lebih ke arah seperti itu. Jadi saya perawat, sampai saat ini saya bekerja di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Saya bekerja di klinik Muhammadiyah Lamongan itu tahun 1994. Jadi saya memulai sebagai perawat yang di IGD gitu, dengan memang kondisi yang waktu itu gaji saja tidak cukup ya untuk kehidupan yang layak. Jadi saya ini sebenarnya dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya adalah seorang petani penggarap. Ketika saya di SMP, itu Bapak sudah beberapa kali menyatakan, kamu jangan sekolah SMA, kamu cukup cari sekolah kejuruan yang apabila nanti lulus itu bisa langsung bekerja. Karena Bapak sudah pasti tidak bisa nguliahkan kamu. Jadi kamu pasti tidak bisa kuliah. Waktu itu kan yang ngetren itu kan Pak Mantri. Kalau di desa itu kan Pak Mantri, kalau di sini ya perawat itu. Akhirnya saya memilih sekolah perawat kesehatan. Yang dulu SPK itu setara SMA. Setelah lulus SPK itu, kemudian saya di Jawa kok nggak kerja. Padahal itu ijazah belum keluar. Jadi saya nekat menghadap pimpinan sekolah untuk membuatkan surat keterangan lulus. Dan surat itu saya gunakan untuk mencari pekerjaan di Kalimantan. Akhirnya saya berangkat ke sana dengan tiga orang. Dan ternyata di sana itu diluar ekspektasi kita. Ternyata cari kerjaan susah juga. Dan saya harus nganggur selama hampir satu bulan. Tapi Alhamdulillahnya saya ketemu dengan orang baik. Beliau seorang pendakwah, seorang ustad. Saya ditampung di rumahnya bersama dengan teman-teman saya. Dan salah satu teman saya itu sekarang menjadi kiai di Mataram. Dia nggak mau jadi perawat terus namanya Prof Muazzar Habibie. Sekarang menjadi seorang pendakwah di Mataram. Punya pondok pesantren yang cukup besar. Nah setelah satu bulan nganggur saya diterima di sebuah perusahaan. Saya bagian kesehatannya. Kemudian saya sudah pamitan ya. Sudah intinya Alhamdulillah sepoknya pamit dengan seluruh keluarga itu. Saya menuju ke perusahaan itu dan siap diberangkatkan ke tempat kerja. Atau ke kantornya. Ternyata kantornya itu di tengah hutan. Karena perusahaan itu adalah perusahaan mencari minyak. Explore minyak yang pindah-pindah dari satu titik ke titik lain itu. Ternyata saya dibatalkan di situ. Wah hari ini kamu nggak ada pemberangkatan. Saya mau membalik ke rumah Pak Ustadz tadi saya sudah malu karena sudah pamit ya. Terus akhirnya saya waktu itu tidur di masjid sama Rinda sendirian. Jadi waktu itu tidak ada handphone, tidak ada teman. Nah teman saya berangkat duluan. Tapi di hutan di sisi yang lain. Habis itu sampai saya tidur di emperan masjid itu sampai tengah malam. Akhirnya ada seorang pemuda. Dia karyawan toko. Dia asal dari Banjarmasin. Kemudian mengajak saya untuk ke kos-kosannya. Akhirnya saya ke kos-kosan dia, bermalam di situ. Dan akhirnya paginya saya kembali berangkat. Berangkat pakai mobil Tuff itu sehari penuh perjalanan. Sampai maghrib, sampai di base camp. Ternyata itu masih bukan tempat kerja saya. Nah keesokannya saya diajak ke tempat kerjanya. Saya naik mobil sampai jam 10. Setelah jam 10 itu saya turun. Turun dan jalan kaki masuk hutan. Itu jalannya adalah pohon-pohon segini itu yang didebang. Itu saya jalan di atasnya. Hanya dua orang saja. Yang satu ini karena sudah profesional. Dia buhantar banget ya. Saya yang ya kayak ayam potong gitu ya. Dari nggak pernah ngapa-ngapain. Nggak pernah olahraga. Tiba-tiba harus jalan. Dan itu berjalan selama dari jam 10 pagi sampai habis maghrib. Nggak ada maghrib karena nggak ada tengah hutan ya. Sampai nggak ada matahari itu saya baru tiba di camp. Tempat orang-orang mencari minyak itu. 20 tahunan ya. Kan SPK itu sama dengan SMA. Habis itu setelah di Jawa. Saya sekitar 5 bulan. Nggak ada kerjaan. Kemudian saya dipanggil untuk wawancara di sebuah klinik. Kalau dulu namanya BP. Balai Pengubatan. BP Muhammadiyah. Yang berada di Lamongan itu. Setelah wawancara saya diterima. Rumah saya dengan BP itu adalah 21 kilo. Saya nggak punya motor. Jadi sehari-hari itu saya pakai sepeda pancal itu kemana-mana. Dan itu pembelian bapak waktu saya di hitan kelas 4 SD. Saya pakai sampai saya kerja. Kalau saya pulang jelas nggak ngatasi ya. Dari rumah sakit 21 kilo BP. Akhirnya saya tinggal di klinik atau di BP Muhammadiyah waktu itu. Karena kalau kos nggak cukup juga gaji. Akhirnya kami, saya dengan sahabat saya. Almarhum Iskandar. Itu tidur di sebuah ruangan. Yang di situ ya ada TV pekas saya. Kayak gudang lah. Tapi sudah dibersihkan. Saya tidur di situ. Sampai hampir 1 tahun. Kenapa saya begitu? Karena saya nggak mau kalau kos dan makan enak. Saya nggak punya tabungan. Akhirnya saya punya tabungan. Terus pulang. Ya nggak banyak waktu itu. Tabungan saya sekitar 1 juta. Terus bapak jual ayam. Jual mangga. Serius? Jadi mangga itu nggak pernah dimakan pak. Selalu dijual. Pisang. Akhirnya terkumpul uang 2 juta. Terus itu saya beli sepeda motor pekas. Bebek. 2001 kalau nggak salah. Itu saya pakai. Setelah itu. Kehidupan ekonomi saya berubah. Berubahnya karena saya setiap hari bisa pulang. Dan saya di rumah. Praktek sebagai seorang perawat. Ya mantri kalau di desa. Jangan harap ada dokter. Satu kecamatan waktu itu. Dokternya hanya di kecamatan saja. Nah habis itu. Ketika saya sudah mulai. Istilahnya dulu itu maling ya. Mantri keliling. Mantri yang keliling ya. Jadi panggilan. Orang sakit sudah parah-parah. Datang itu sudah sulit. Jadi saya keliling dari satu rumah ke rumah lain. Itu bahkan nggak ada yang punya mobil. Jadi saya sehari itu bisa ngantar orang sakit. Kalau musim demam berdarah. Itu rata-rata tiga kali. Habis jagi malang pulang. Ngantar ke rumah sakit ya. 20 kilo. Pulang lagi. Ngantar lagi. Akhirnya uangnya saya kumpulkan. Terus-terus. Pada tahun. Saya habis kuliah. Ambil D3. Saya ambil kerja itu. Sempat juga membuatkan rumah bapak. Jadi rumah yang saya tinggali bersama bapak itu. Saya pernah tidur di dindingnya itu. Dari triplek itu. Kaki saya itu nggak sadar pernah di luar rumah gini. Jadi orangnya di dalam. TV, radio itu nggak punya. Saya beli TV, beli radio itu setelah saya kerja. Tapi saya bahagia. Jangan salah ya. Ya secara kasih sayang. Itu luar biasa bapak dan saya itu. Jadi kemana-mana pakai sepeda angin pun saya. Sampai pantat saya itu panas. Sampai saya bilang gini. Pak, leonok duwek. Belikan kasuran pok pak gitu. Maksud saya. Sepeda saya yang di belakang itu kan besi kalau dulu ya. Habis itu. Setelah saya praktek jadi mantrik liling itu. Akhirnya saya. Dalam perjalanannya ketemu dengan istri saya. Saya bilangnya ke dia cuma gini. Saya mau nikah tahun depan. Saya nggak pacaran. Terus dia ngomong-ngom bapakmu. Saya ngantar dia ke rumahnya sekali saja. Terus habis itu ayahnya itu bilang. Iku sopoh gitu ya. Terus bercerita. Terus saya bilang ke dia. Saya minggu besok kesana. Saya mau melamar. Saya lulus kuliah itu 2001-21-22. Waktu itu. Kita menikah umur 23. Saya nutrisionis aligisi. Jadi di rumah sakit. 2001 itu saya lulus kuliah. Dari Malang itu. Cimakang dulu kerja di rumah sakit N.O. Kemudian di rumah matiah itu ada lowongan. Saya ikut tes tapi ikut magang. Jadi waktu di RSI N.O itu sudah karyawan sebenarnya. Cuman nggak tahu ya dulu. Kok kepengen yang pindah. Akhirnya magang di rumah sakit Muhammad T.O itu 2002. Terus ketemu bapak ini. Langsung. Jadi kita 2003. 2003 bulan Mei ini. Kita langsung menikah. Ya sebenarnya juga nggak terpikir apa-apa ya. Yang penting. Bismillah aja kita menjalani gitu. Jadi kita sama-sama bukan dari keluarga yang berada semua. Tapi insya Allah kalau kita sama-sama bekerja. Nanti uang kita kumpulkan. Insya Allah kita bisa makan. Kemudian saya lihat juga tekadnya kok. Istilahnya kok untuk menjadi pemimpin itu. Imam itu kok mumpuni gitu. Akhirnya ya sudah lah. Bismillah. Tanpa lihat. Kalau teman-teman kan ini lihat ini pacaran sama ini sama ini. Kita nggak. Jadi begitu dia menawarkan begitu. Melamar. Ya sudah. Bismillah. Insya Allah bisa jadi imam. Meskipun nggak tahu ya. Kita belum punya apa-apa. Kebetulan rumahnya kan di desa seperti itu. Otomatis saya juga nanti mengikuti. Padahal kita nanti kerjanya di langungan. Kita jalannya aja dulu. Jadi waktu itu memang di sini tidak seperti saat ini. Nggak ada SPBU. Tetangga saya cuma dua. Kiri adalah bengkel mobil. Kebetulan masih milik family. Kanan adalah toko bangunan. Dan kalau malam sama-sama tutup. Dan kalau saya jaga malam di rumah sakit. Istri saya itu tidur sendiri. Di belakang itu banyak buruh hantu. Orang lain takut dia malah senang. Karena rame. Terus ini jalan raya waktu itu. Itu banyak kejadian. Kayak pura-pura sakit. Terus kemudian meminta uang. Sehingga hampir semua nakes itu. Baik dokter maupun perawat. Atau bidan. Nggak ada yang berani buka malam. Terus kemudian. Saya itu 2008 kan sudah bikin rumah ini. Nah habis itu di sini saya. Sudah mulai praktek lagi. Tapi sudah bukan maling ya. Sudah tidak keliling. Tapi mantap ya. Mandri menetap. Habis itu rame. Terus ini agak mistis ya. Tapi memang harus saya ceritakan ya. Seorang tokoh dusun sini. Namanya Pak Haji Sahlan. Itu bermimpi. Lewat depan rumah saya. Gagang pintu rumah saya itu. Bersinar warna emas itu. Terus dia ke sini bilang. Nah nggak wiyo klinik. Insya Allah ngkurami. Saya menilainya dari sisi yang lain. Itu ya saya terima. Masukkan dari warga. Tapi saya melihat. Memang dari lokasi. Kita ini paling dekat 7 kilo. Dari pus ke semas. Ke kiri 7 kilo. Ke kanan 7 kilo. Kesana 7 kilo. Ke rumah sakit malah 14 kilo. Jadi memang layak untuk. Membuat sebuah layanan kesehatan. Yang 24 jam. Maka dari berdiri. Tekad saya. Klinik ini harus 24 jam. Dan dokter 24 jam tidur klinik. Saya nggak takut turgi. Jadi awal-awal itu. Banyak kritik. Nggak notut itu. Klinik baru kok pakai. Dokter 24 jam. Karena memang saya. Prinsipnya. Ini harus jadi klinik yang. Bagus. Secara konsep. Jadi saya nggak mau. Saya bikin klinik. Semua saya. Jadi konsep klinik ini. Adalah konsep klinik. Yang siap. Melayani 24 jam. Kami tidak pernah tutup. Dari berdiri. Tambah tanggal merah. Tambah rame. Karena yang lain tutup. Jadi ketika tanggal merah. Hari raya atau apa. Itu tambah rame. Kenapa? Karena kita promo di situ. Layanan kami buka 24 jam. Dan semua karyawan paham. Kenapa? Bayangkan jika ada hari raya. Orang bersenang-senang. Itu ada sekian persen. Dua persen. Tiga persen. Orang yang kesusahan. Sakit. Dan kalau kemana-mana tutup. Nah. Tanggung jawab moral kita sebagai petugas. Pelayan kesehatan itu bagaimana? Dari situ memang ini memang sampai kapanpun konsep ini saya pertahankan. Gaji saya ketika awal bikin klinik di rumah sakit itu kurang dari 1 juta. Itu betul ya. Jadi saya itu memang nabung cukup lama. Saya bukan anak orang kaya. Tapi saya itu hemat. Karena sudah terbiasa hidup sederhana. Itu beli celana pendek pun saya perhitungkan. Nah. Saya punya angan-angan besar. Maka saya harus tirakat istilahnya. Dan saya dari awal sampai sekarang tidak berhutang. Berusaha tidak berhutang betul. Maka saya nabung tahun 2011. Itu saya mulai dengan uang 40 juta. Ya sebagai seorang perawat yang di rumah juga praktek. Uang segitu tidak banyak. Memang bisa lah. Itu untuk fondasi saja. Fondasi belum selesai uang habis. Berhenti. Berhenti. Apa ya? 2012 lanjut lagi. Bikin batanya. Batu batanya naik. Habis uang berhenti lagi. Habis berhenti. 2013 itu atap dan finishing. Tapi tidak seperti saat ini. Waktu itu masih sederhana sekali. Dan dulu masih belum ada akreditasi. Jadi tidak serumit sekarang. Jadi dulu klinik itu. Ruangan depan itu merangkap UGD. Merangkap obat. Merangkap laboratorium. Terus ada di belakang itu. Enam tempat tidur saja. Itu awalnya. Dokternya tidur di sini. Jadi ikut tidur di sini. Tapi tetap dokter di sini. Dari buka. Ya kan orang itu sudah satu frekuensi itu enak. Jadi kalau beda frekuensi ya nggak bisa. Kalau satu frekuensi artinya. Dia paham bahwa melayani pasien itu bukan sekedar uang. Dia pasti setiap orang itu ada nilai-nilai dalam dirinya. Bahwa setiap dokter pun tahu. Bahwa saya ini tidak hanya mencari uang. Itu. Itu yang saya tekankan dari awal. Nah prinsip mengelola SDM saya itu. Kalau katanya mbah saya dulu. Uang itu butuh memang luruh. Di uang nih lah. Di uang nih. Di uang nih tuh dihargai dia sebagai manusia. Dokter sebagai dokter. Klinik service sebagai klinik service. Jangan menyakiti hati mereka. Dan di uang nih. Di uang nih itu hargai setiap tetes keringatnya. Kalau istilah sekarang itu fee for service. Harus ada hitungannya semua. Artinya kita akat itu sudah clear di depan. Dengan kalau di sini 24 jam. Uang hariannya sekian. Sekali blablabla gitu. Saya enggak untung secara materi. Itu sudah untung secara membangun sistem. Saya yakin suatu saat pasti orang tahu. Dan kalau sudah percaya. Ini pasti akan menjadi branding tersendiri. Alhamdulillah. Orangnya enggak neko-neko. Apa adanya. Nah, kita juga dipertemukan sama orang-orang yang luar biasa. Jadi dokter-dokter kita dari awal buka sampai sekarang ini ada yang masih tetap bertahan. Jadi memang luar biasa. Kemudian Bapak juga apa adanya. Jadi apa yang dari klinik kita kembalikan ke klinik. Kalau kita untuk makan, untuk jajan. Insya Allah kita berdua. Bekerja itu juga sudah cukup. Jadi yang apa yang dari klinik. Kita balik lagi klinik. Supaya kliniknya besar. Semuanya bisa merasakan. Jadi kalau memang apa yang dikatakan Nyonya tadi benar. Istri saya ini kan PNS. Saya juga masih tercatat sebagai karyawan. Di rumah sakit Muhammadiyah Lamungan. Kita sama-sama karyawan. Awalnya sudah sepakat. Dek, mangan, sekolah, anak-anak itu dari gaji kita. Untuk uang hasil klinik, 100% kita kembalikan ke klinik. Kalau bahasanya anak sekarang kan digulung terus itu. Dijadikan modal terus. Nah, itu yang salah satu yang kami pegang. Dan yang kedua tadi, enggak usah berhutang. Bagi orang lain yang punya ilmunya, hutang itu bagus. Saya enggak punya ilmunya untuk berhutang. Maka saya mendingan tidak. Sehingga kami tenang. Seandainya, na'udubillah pasien sepi. Saya tenang, enggak ada berhutang. Dan saya selalu menyediakan istilahnya ada cash ratio. Jadi seandainya pasien sepi apa. Itu jatah untuk gaji karyawan. Insya Allah ada. Dan saya memang takut kalau diajak hutang. Iya, ini enggak mau. Ada apa di belakang, ada tanah, ada pengembangan. Ayo minta segini, kita enggak punya cukup uangnya. Ayo kita ambil hutang. Oh tidak, tidak. Lebih baik tidak dulu. Iya. Saya enggak hutang. Bukan berarti saya punya uang. Dan memang kami ingin membuktikan, usaha tanpa hutang itu juga bisa. Dan kita alhamdulillah, 10 tahun berdiri. Jadi 2014, klinik kami berdiri. Kemudian sampai sekarang, itu alhamdulillahnya terus bertumbuh. Tidak defisit. Bahkan ketika ada gelombang COVID, kami bertahan. Dan kami terus melakukan pelayanan. Dan kami terus melakukan pelayanan. Itu semua aktivitas ya, dari transaksi itu, kuitansinya dijejer. Ini masih tradisional caranya. Di foto, di upload di grup. Ini bukti transaksi hari ini. Terus kemudian bagaimana dengan, ada yang bagian keuangan itu, memasukkan transaksi di Google Drive itu. Ini termasuk belanja obat, operasional, gaji karyawan. Dan kami punya rumus. Ketika awal berdiri, itu dokter dan semua karyawan, saya kumpulkan. Kita sepakati ya, teman-teman, saya bilang gitu. Pemasukan, itu nanti, sekitar 30% untuk karyawan. Dan itu nanti saya bagi, gaji pokok, tunjangan, bonus, tindakan, dan sebagainya. Mereka paham. Terus kemudian, untuk operasional, 15%. Untuk belanja obat, 25%. Dan nanti SHU-nya, 30-20%. Misalkan seperti itu. Dan mereka paham. Sehingga, Alhamdulillah, 10 tahun tidak ada yang protes, minta kenaikan gaji. Karena mereka paham dari situ. Nah, kalau seandainya, gajinya terlalu tinggi, SHU-nya rendah, klinik ini, lambat laun akan mati. Mereka tahu, kalau SHU-nya untuk pengembangan klinik, itu yang menikmatikan bukan saya. Oh, saya juga nggak pernah tidur di situ. Iya kan? Yang menikmati mereka, ruangan bersih, ber-AC, pasien nyaman. Jadi ini sangat fair. Hasil usaha dari klinik, kembalikan ke klinik, supaya pasien dan karyawan, ikut merasakan. Kalau kita cukup. Dari gaji sekarang, saya sebagai perawat, Alhamdulillah cukup. Nggak neko-neko. Jadi salah satu prinsipnya adalah, transparan dan akuntabilitas. Salah satu ciri khas klinik ini, yang mungkin, bagi rumah sakit itu biasa saja, tapi bagi klinik lain jarang, dilakukan adalah, konsisten dalam melakukan rapat. Apakah itu rapat unit? Apakah itu rapat besar? Dari berdiri 2004 sampai sekarang, nggak pernah absen. Rapat besar itu dihadiri saya, sebagai owner, dokter, sebagai penanggung jawab, atau direkturnya, dan semua karyawan. Dan di situ, keuangan, semua bisa melihat. Dari klinik service sampai itu semua, tidak pernah ada yang saya tutup-tutupi. Dan awal berdiri, sampai sekarang, insya Allah tetap ada. Mungkin beda, cara penyampaiannya saja dulu. Kalau awal-awal dulu kan, cuma beberapa orang. Kalau sekarang kan, sudah di rapat besar. Ya memang kadang-kadang, pemilik atau pengelola klinik, atau rumah sakit, kalau menularkan itu ke karyawan, itu takut. Karyawan tahu SHU-nya terus protes. Saya nggak takut. Karena mereka saat masuk, sudah saya kasih tahu seperti itu. Kalau mau silahkan gabung. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Tapi mereka mau. Maunya kenapa? Rata-rata teman-teman juga membandingkan, di tempat lain dapat berapa. Di sini dapat berapa. Dan di sini insya Allah nggak kalah, dengan di tempat lain. Selain V, apa yang membuat para anak kesukur mau di klinik ini? Kekeluargaan. Kayaknya kekeluargaan. Transparansi itu penting. Kita dari awal buka, sampai sekarang, beberapa dokternya, karyawan, ya itu. Masih. Masih ke sini. Hari raya ke sini. Ada. Pimpinannya juga dari awal, sampai sekarang masih sama. Salah satu yang di sini menjadi, istilahnya, teman sharing saya, atau itu banyak membantu, adalah dokter Irni itu. Beliau itu dari pimpinan klinik ya, kalau di rumah sakit, direktur klinik lah. Nah itu. Belum buka. Belum buka, masih berupa tanah. Itu main melihat. Bergabung. Beliau memang agamanya sangat-sangat kuat. Jadi kalau rapat bulanan, itu saya membahas internal proses, untuk bisnisnya, beliau membahas akhiratnya. Selalu begitu. Da'wahnya. Biar seimbang. Dan ada kooperasi syariah, beliau yang lola. Kalau pagi, itu selalu, ngaji bersama. Dan itu, saya ada CCTV. Jadi saya bisa memantau. Terus, mereka memfoto. Saya itu orangnya, mudah percaya dengan orang, tapi saya minta bukti. Jadi aktivitas mereka untuk ngaji, untuk operan, itu selalu difoto, dan di-upload di grup. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Orang itu ada malasnya. Jadi setiap pagi, semuanya kumpul, kemudian ngaji bersama. Setelah ngaji, kepalanya unit, itu memberikan arahan. Tentang kinerja kemarin bagaimana, masalah yang dihadapi apa, itu setiap pagi. Habis itu, diangkat ke rapat unit. Habis itu, tidak terselesaikan, diangkat ke rapat besar. Ya, setiap orang yang tahu, skala prioritas. Katanya Soekratestan, the health of my patient, will be my first consideration. Jadi pertimbangan utama, itu keselamatan pasien. Saya katakan ke teman-teman, ketika ada panggilan infus habis pun, tinggalkan semua aktivitas. Bagi kita, infus habis itu, nggak penting. Sebentar lagi juga nggak apa-apa. Tapi bagi pasien yang nggak paham, bisa berasumsi bahaya ini, kalau nggak diganti. Bisa mengancam nyawa. Nah, ini yang harus dijelaskan ke rekan-rekan. Bahwa persepsi petugas, dan persepsi pasien, kadang beda. Jadi kalau ada yang minta pertolongan, tinggalkan semua aktivitas. Termasuk ngaji, tinggalkan nggak apa-apa. Nanti selesai ngaji lagi. Kayaknya banyak bergoro nya, daripada ngajinya. Tapi kenapa kalau orang disuruh ngaji? Dan itu juga dikembangkan di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah. Saya sampai sekarang kan sudah 32 tahun bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah, saya di sana sebagai kepala unit, selalu datang paling pagi. Jadi saya pagi, setelah sholat jama' subuh, itu ngaji sebentar, terus kemudian keliling semua pasien. Saya tanya, bisa tidur? Nggak. Kemudian makannya mau? Nggak. Ada keluhan apa? Silahkan berdoa. Itu setiap pagi, setiap pasien saya kelilingi. Ini bagian dari dakwah. Dan pasien selalu mencari itu. Meskipun saya nggak nerapi. Karena saya bukan dokter. Jadi kita nggak boleh berebut kamlingan. Dari intensitas kita mendekati pasien, berkomunikasi lewat grup, dengan karyawan, selalu aktif rapat, setelah ini saya rasa modal utama untuk menjaga tetap kesenimbangan dan pelayanan. Ada grup pasien juga ya? Ada grup pasien. Jadi satu hari, itu harus membaca, setoran membaca, tapi nggak hafalan, sudah tua-tua. Dan itu masuk penilaian pinterja karyawan. Jadi kalau karyawan itu mau naik golongan, mau perpanjang kontrak, itu taksinya gimana? Terus di sini juga ada line management yang setiap bagian itu ada penanggung jawabnya. Bagian ini, kebersihan ini, bagian ini. Meskipun ada klinik servisnya, ada pemantauan setiap lokasi. Memang awal mula membangun klinik itu ada rasa was-wasnya. Nggak banyak pikiran, uang juga. Bisa wanita, terus ditekankan, oh kalau klinik seperti ini, kedepannya seperti ini. Kemudian kalau di ilmu kisi itu kan banyak bermain juga dihitung-hitungan. Jadi mulai perencanaan barang, apa-apa itu. Jadi sedikit tahu tentang itu. Jadi, sekiranya dalam satu bulan itu, perkiraan itu seperti ini, seperti ini. Jadi dari hitung-hitungan itu akhirnya bisa diterapkan. Jadi kalau keuangan itu seperti ini, kalau mengusulkan barang itu seperti ini, kalau harus beli seperti ini, jadi tahu sedikit-sedikit lah. Akhirnya, kalau dengan berjalannya klinik, otomatis kita juga saling sharing nih. Jadi saling mengingatkan. Kadang kalau, ya namanya, banyak pekerjaannya juga dari rumah sakit. Kok seperti ini? Kita yang agak cerewet. Jadi kita dengan karyawan ini kayak keluarga. Awal berdiri, waktu itu sepi. Pernah sehari itu pasien rawat jalan cuma tiga. Nggak ada rawat inap. Satu minggu itu biasa. Dulu awal. Sekarang ya beda. Dulu satu minggu nggak ada pasien rawat inap. Rawat jalan itu tiga. Dan tiga-tiganya itu karyawan saya. Dan itu ada dokter jaga yang 24 jam. Saya pertahankan itu. Itu namanya komitmen. Nah, terus kemudian, apakah nggak pernah rugi? Secara kumulatif satu bulan tidak pernah. Karena kami dan karyawan itu sudah sepakat dengan proporsi anggaran tadi, itu kalau rame, gaji semua naik. Kalau sepi, semua turun. Belanja obat turun. Semua turun. Dan saya mampu mempertahankan minimal 20% dari mulai klinik berdiri. SHU. Nggak usah tanya berapanya. Cukup 20% saja. Tidak berhutang dan proporsional dalam keuangan. Terus, tabungannya ya kembalikan ke klinik. Sehingga kita tidak merasa punya uang banyak. Yang salah kan, semua uang usaha, dia pegang. Soga kita, kita yang pas. Merasa punya uang banyak, investasinya kemana-mana. Yang berisiko. Iya, tapi saya enjoy. Karena dari kecil sudah susah. Saya itu hobby traveling. Jadi saya dan istri itu, karena dari awal membuat klinik sudah kami konsep secara mandiri. Artinya klinik ini tidak tergantung kehadiran saya 100% secara fisik. Ya kalau secara kayak pemantauan CCTV, kayak itu masih. Kayak misalkan pernah saya ditugaskan wilayah, yang Muhammadiyah wilayah, kebetulan saya pengurus, sampai ke Taiwan satu bulan. Dan itu jalan, tidak ada masalah. Dan kami kalau healing itu, tidak sehari-dua hari. Seminggu ke Bali, pakai mobil, gantian nyetir. Ya itu. Itu menghilangkan. Menghilangkan stres. Dan selalu dengan anak-anak dan istri. Saya menghindari pergi sendiri untuk yang kegiatan. Saya berprinsip, kalau kerja itu susah, itu katanya demi keluarga. Masa bersenang-senang kok tidak dengan keluarga. Makanya setiap keluar healing itu, apakah itu ke Barat, ke Jogja, kemana. Itu rata-rata satu minggu. Kami empat hotel gitu. Biasanya. Tapi gantian nyetir. Istri saya nggak mau pakai sopir. Bukan irit. Kayak irit juga ya. Jadi memang masalah orang sakit itu sunatullah. Ada ilmunya juga. Misalkan kalau kita di FKTP, kayak gini pelayanan tingkat pertama, orang sakit yang ringan, itu lima bulan sekali. Rata-rata. Jadi kalau kita tinggal di satu daerah dengan populasi lima ribu, maka tinggal dihitung aja. Nanti dia akan, kalau ke kita semua, itu akan keluar angkanya sekian. Itu yang menentukan layak nggak di situ didirikan sebuah layanan kesehatan. Secara ilmunya ya. Terus kemudian, kita nggak pernah berharap ada orang sakit. Karena orang sakit itu pasti ada. Yang kita harapkan adalah, ketika ada orang sakit, itu dilayani dengan baik. Saya punya tiga prinsip yang selama ini saya pegang. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Atau customer satisfaction. Untuk memuaskan pelanggan ini, setiap pasien yang rawat inap itu, pagi saya temui sendiri yang habis sholat subuh itu. Habis itu jam tujuh, perawat keliling. Nanti jam sepuluh, dokter keliling. Nanti jam dua, perawat keliling lagi. Jam empat, ada dokter lagi. Jadi di tempat saya itu, kunjungan dokter dua kali sehari. Apakah itu BPJS atau pasien umum sama? Saya nggak membedakan. Jadi senyum kami sama. Baik apa pasien itu BPJS, asuransi, atau pasien umum. Kadang-kadang mohon maaf ya. Pasien itu kalau, ini pasien BPJS gitu. Itu nggak nyaman banget. Itu saya larang betul. Jangan sampai terucap. Pasien sama. Tapi kalau nanti kualitas kamar atau apa, ya tahu sama tahu. Mereka juga paham. Tapi jangan disakiti hatinya. Itu. Jadi satu itu. Yang kedua, saya mengendalikan betul karyawan. Kepuasan internal ini penting. Jadi kepuasan itu kan bisa pasien, bisa karyawan. Ya pasien ini sering diajak keluar rapat. Di resto mana? Kadang tak ajak ke trawas. Kadang kalau saya longgar, tak ajak ke. Ya rapat, tapi makan-makan di luar. Itu yang membuat mungkin mereka merasa ada hiburan atau nyaman. Jadi itu yang saya pegang. Yang kedua, keuangan yang tadi saya jelaskan. Saya bener-bener, setiap aktivitas, meskipun itu tujuannya mulia, itu harus diperhitungkan secara bisnis. Contoh ini, kita membuat baksos di suatu daerah. Kita tidak hanya sekedar beramal. Beramal wajib. Melayani wajib. Tapi, impactnya apa? Impactnya itu. Nanti harapan kita dari kegiatan itu yang bisa meningkatkan profit klinik itu apa? Itu harus jelas. Oh nanti targetnya kunjungannya naik sekian. Termasuk tarif pengelolaan BPJS yang kendali mutu, kendali biaya. Itu nanti menyeimbangkan antara layanan yang ikhlas sebagian dari dakwah dengan profit. Profit itu penting. Tidak bisa, tidak penting. Jadi kalau di ilmu kesehatan, untuk menolong orang, itu ada tiga A rumusnya. Aman diri, aman lingkungan, baru aman pasen. Jangan aman pasen, dirinya nggak aman. Ada orang kecelakaan di tengah ril sepur. Apa yang dilakukan? Aman kan diri dulu. Aman, di kiri kanan nggak ada kereta, kita bawa dia ke tempat yang aman, lingkungan aman, baru kita tolong pasen. Seperti itu. Jangan sampai menolong, terus kita rugi. Dengan cara bagaimana? Makanya banyak inovasi yang dibuat klinik. Contoh, pasien yang perlu rawat jalan, yang BPJS, itu kan nggak ditanggung sama BPJS, kendaraannya. Sementara pasien yang buahnya itu tidak punya kendaraan, dan tidak tahu harus kemana. Itu kita antar, pakai mobil. Kemudian, ada orang sakit, mau USG, kita antar. Di rumah mau ke sini, kita jemput. Sampai di rumah sakit saya itu terkenal, Surya Medika ini perusahaan travel. Jadi, hampir setiap hari, ambulan dua itu lalu-lalang terus. Ya, jangan free. Kalau free ya, kita habis. ada fee-nya. Masuk, karena nggak ditanggung BPJS. Tidak free kalau itu. Ya, ya itu yang untuk profit itu. Memang kalau dulu awal-awal itu, kita air selalu beli. Awal-awal berdiri, sampai tahun 2000, hampir 3 tahun dari sekarang ya Masih. Baru ada BDM ini, 2 tahun. Jadi, dulu setiap bulan itu, apalagi sudah musim kemarau, itu bisa 10 sampai 15 tangki air. Bisa 30 kalau rame. Bisa 30 juga. Tangki yang beri setiap hari selu-tang. Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah 2 tahun ini kan ada bang. Itu yang membuat kalau sudah mulai musim kemarau itu, aduh mudah-mudahan. Kan kalau telat, pas-pasin banyak itu, air mati itu sudah, rasanya itu, aduh gimana. Waktu itu gini, kita antisipasi, jadi hal-hal yang frekuen, itu kita harus punya. Kalau nggak punya, harus punya rekanan. Jadi salah satu karyawan saya yang sekarang sopir ambulan itu, kita suruh beli mobil tangki. Beli tangki. Saya pastikan, setiap hari kamu ngisi di sini, satu-satu-satu, yang lain ngisi yang lain. Tapi kalau ada permintaan, tinggalkan semua isi kita. Harus begitu. Kalau kita mengandalkan orang lain, nggak bisa. Ada bagian rumah tangga yang setiap operan dinas, itu ngecek. Air tinggal seberapa. Terus. Jadi nggak sampai kehabisan. Tapi ya tetap pernah kehabisan. Namanya juga orang. Itu nggak. Tapi sangat jarang. Setahun sekali, kayak nggak. 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 Nggak mesti. Jadi biasanya keluarga, terutama perempuan, atau wanita, atau istri, selama dia mempercaya suaminya, dan suaminya itu tidak pernah macam-macam, Insya Allah terjaga. Tapi sekali saja, laki-laki itu ketahuan macam-macam, seumur hidup, tidak akan pernah bisa kembali. Ibaratnya gelas yang pecah itu disusun kembali bisa, tapi retakan itu mesti ada. Dan itu mudah sekali. Dan itu yang kami jaga. Maka nggak usah heran, HP kami tukar-tukarnya setiap hari nggak ada masalah. Laptop juga, WA saya masuk sini, sangat biasa. Ia menjaga kepercayaan. Kalau sudah kepercayaannya hilang itu, semua kerjasama bentuk apapun, pasti akan berantakan. Saya borat sekali sih, yang kebingungan terbesar ketika COVID. Ketika COVID ini, kita nggak tahu yang benar, yang seperti apa. Bahkan seorang ahli konsultan COVID yang nulis buku, habis nulis, besoknya dia terserang terus meninggal. Nah, COVID itulah yang membedakan mindset pemiliknya itu entrepreneur atau bukan. Kalau bukan, habis COVID, pasti tutup, nggak buka lagi. Jadi, kalau niatan pertama, bahwa pelayanan kesehatan itu melayani, maka ketika COVID, yang dilakukan bukan menolak pasien. Banyak klinik-klinik begitu COVID, pasien ditulai, ditutup rapat-rapat, bahkan ada yang benar-benar tutup, dirumahkan semua. Loh, ini berarti sudah melenceng dari tujuan mendirikan amalosa kesehatan, kalau mendirikan benar-benar tujuannya melayani pasien. Kalau ada COVID, ada wabah, ya perbanyak atau perketat APD kita. Itu, itu waktu itu, sulitnya luar biasa, meyakinkan. Karena saya melihat beberapa rekan-rekan di klinik, dari luar sudah ditanya, kenapa Pak? Batok pilap. Sudah Pak langsung ke sana, Pak. Itu, nah itu saya benar-benar mengendalikan itu yang susah. Padahal gaji dan semua naik semua. Jadi, semua kebutuhan naik, pasien ditolak semua. Bukan pasien nggak ada, tapi ditolak. Tapi saya kumpulkan, kemudian saya jelaskan, akhirnya Alhamdulillah, kita cepat beradaptasi, dan akhirnya justru menimbulkan berkah. Iya, itu titik terberat bagi saya waktu itu. Saya memang selalu yakin, saya kaya konsisten. Saya kalau punya prinsip itu, tidak berhenti sebelum selesai, atau saya mati. Istilahnya begitu. Itu prinsip saya. Saya meyakini sesuatu itu benar, dan manfaat, dan saya ingin menggapai. Saya akan kerjakan, sampai selesai. Itu harus dipegang, supaya kita nggak sering gagal. Karena kadang-kadang kegagalan itu, kurang selengkah lagi itu berhasil, tapi terus putus asa, terus berhenti. Itu banyak teman-teman pengusaha begitu yang punya usaha. Jadi, dulu saya sempat kerja di rumah sakit, terus selesai. Karena kita dulu, lama ya, tidak ada anak ya. 8 tahun nggak punya anak. terus berhenti. Terus, program-program-program, akhirnya hamil. Waktu hamil, lama menanti anak, hamil, ada tes CPNS. Saya rasanya sudah nggak mau ikut. Tapi orang tua, ibu sama ayah saya kan, PNS. Kalau orang tua PNS itu kan, harapannya itu, anaknya PNS juga. Nggak apa-apa ikut toh. barangkali lolos. Saya sudah dalam keadaan hamil muda, coba-coba. Saya sudah nggak lihat penguan yang melihatkan itu, temannya ibu saya. Di bel. Loh, putranya masuk, bu. Akhirnya, kasih tahu ini ya, suami saya ini. Terus, saya antara, iya, enggak, enggak, gimana ya, lama enggak punya, pengen ngerawat anak, pengen ngerawat anak, terus, enggak apa-apa, dijalannya aja. Yang saya terapkan sampai sekarang ini, saya selalu mengingat bahwa yang utama adalah tetap keluarga. Jadi apapun itu, tetap anak-anak, tetap suami, melangkah pun tanpa izin suami juga tidak. Ya, yang jelas istri. Tapi yang membentuk karakter saya itu, bapak saya, ayah itu. Bapak itu kasih sayangnya luar biasa. Jadi meskipun tadi saya ceritakan ekonominya sangat sederhana gitu, tapi waktu SMP itu, nampak sekali membangun karakter kayak dia itu, saya belajar pakai lampu minyak, ditunggu sampai selesai. Selesai saya belajar, dia mejiti. Setiap sore begitu. Alhamdulillah, saya tiga tahun SMP, selalu ranking satu. Dan itu, bapak saya itu benar-benar hidupnya hanya untuk saya. Sekarang kena stroke, tapi alhamdulillah sudah bisa ke masjid lagi. Nah, itu yang membuat saya, cemburu. Sampai sekarang, belum bisa memperlakukan anak saya seperti bapak memperlakukan saya. Kasih sayang, bapak itu yang kebiasaan bapak mengajak saya diskusi. Itu yang banyak membantu karakter saya dalam mengelola usaha. Bapak itu nggak pernah beli apapun tanpa nanya. Sama dengan sekarang, saya dengan teman-teman, nggak pernah saya, meskipun itu klinik saya, apapun, mesti kami bicarakan dulu. Terus mungkin, yang ingin saya tekankan, bukan tekankan, kepada teman-teman yang lain ya, yang saya sampaikan, bahwa pengusaha itu nggak harus resign. Saya sampai sekarang, usia, saya 4 tahun lagi itu, pensiun. Saya nggak resign. Kenapa? Karena, kalau usahanya itu sudah, bisa dibangun dengan baik, ngapain resign itu? Ini hanya pilihan. Saya hanya ingin mengatakan, Anda resign, fokus mengelola usaha, itu bagus. Tidak resign, juga tidak buruk. Karena di tempat saya itu, pusat inspirasi. Dan intinya, saya nyaman. Itu yang membuat, kedua antara pekerjaan. Teman-teman sih bilang, pagi karyawan tadi, sore jeragan itu, makanya saya bener-bener karyawan. Mengerjakan apapun perawat yang, dan kalau sore ya, di sini sebagai honor. Mungkin seperti itu. Setiap orang yang punya usaha, pasti ingin mengembangkan. Dan saya juga ingin mengembangkan terus, klinik ini. Tetapi saya dari dulu, memang tidak pernah ingin punya cita-cita, yang terlalu jauh. Mungkin karena latar belakang saya, saya jadi perawat pun bukan cita-cita. Tidak semua pekerjaan itu cita-cita. Kalau setiap remaja pelajar, ditanya ingin jadi apa? Insinyur, dokter, pilot, hampir tidak ada yang ingin jadi perawat. Dan bukan cita-cita itu pun, bukan berarti jelek. Saya meyakini bahwa, takdir, yang benar-benar kita ikhlasi, dan kita perjuangkan, bisa menjadi sesuatu yang lebih. Klinik, saya jalani saja, tapi memang ada angan-angan. Misalkan menjadi rumah sakit tipe D, atau menjadi klinik utama, itu ada. Tapi saya belum berani sampai ke sana. Saya hutang aja gak berani. Kalau saya misalkan saat ini, mohon maaf, saya menerima investor, sudah jadi rumah sakit ini. Ada beberapa yang invest. Karena strategis, terbukti, memang layak untuk diinvest. Tapi saya takut, mengerjakan sesuatu yang saya tidak begitu paham. Agak konservatif ya. Memang. Ini kan bukan IPO. Hanya orang masuk, nanam saham. Kalau sahamnya dia nanti lebih besar dari saya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa, value yang dari awal, kami bangun ini, bisa dilanjutkan. Itu. Dan saya belum ikhlas. Kalau misalkan ini, menjadi murni bisnis, atau profit oriented. Itu belum bisa. Kecuali yang invest itu, memang punya frekuensi yang sama. Mungkin. Bisa. Mungkin bisa. Saya, Munadi. Bersama istri saya. Lahili Zainur. Onrat dari klinik, Pratama Rawat Inap, Surya Medi Kalamongan. Mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.